Selanjutnya kita simak kabar dari TV One Biro Medan, silahkan Nofri Avandi. Ya baik hijau dan juga pemirsa, informasi pertama kami awali mengenai aktivitas penambangan galian C dan tambang emas yang diduga ilegal marak di sepanjang sungai Batanghari, Sumatera Barat. Beginilah salah satu aktivitas tambang galian golongan C seperti pasir dan tanah serta penambangan emas yang diduga ilegal di sepanjang aliran sungai Batanghari, tepatnya di Nagari Siguntur, Kabupaten Dharmas Raya, Sumatera Barat. Aktivitas ini membuat masyarakat khawatir akan terjadinya dampak pencemaran lingkungan. Salah satu dampak buruk dari aktivitas tambang tersebut yaitu masyarakat sulit untuk memanfaatkan air sungai Batanghari untuk kebutuhan sehari-hari karena kualitas airnya yang buruk. Saat ini terdapat lima perusahaan yang mengajukan permohonan izin tambang di sungai Batanghari, namun hingga kini masih dalam proses dan pengkajian pihak terkait. Nagari Siguntur merupakan kawasan cagar budaya. Adanya aktivitas penambangan tersebut dinilai sangat merugikan dan menghambat potensi wisata di Dharmas Raya. Informasi berikutnya pemirsa Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap pelaku penembakan remaja di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas menangkap tiga dari lima pelaku usai melakukan penembakan terhadap seorang remaja yang hendak memasang sepanduk salah satu ormas kepemudaan. Saat penangkapan, petugas juga menyita senjata jenis airsoft gun. Tiga orang pelaku yang ditangkap yakni berinisial WA, MRA, dan CH alias Chandra Batak Warga Belawan. Ketiganya ditangkap petugas di kawasan Desa Helvetia, Labuan Deli, Deliserdang, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku penembakan mengaku kejadian tersebut dipicu balas dendam kepada korban yang diduga melakukan pembegalan terhadap keluarga pelaku. Ketiga pelaku terancam hukuman sembilan tahun penjara. Petugas masih mengejar dua orang kawanan pelaku penembakan yang identitasnya sudah diketahui. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera. Saya kembalikan ke Hijul di studio. Baik, terima kasih Nofri mengabarkan langsung dari Medan. Sebelumnya ada Goldi mengabarkan dari Surabaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.